Terima kasih, guys. Sudah join di sesi kali ini, Nice Design Conference 2022. Jadi, conference design pertama yang diadain sama Nice Demi 2 Studio. Di sesi kali ini kita... Jadi, actually, NDC ini agak menarik. Jadi, in parallel kita ada jalan dua sesi. Jadi, di sesi yang in parallel kita yang lagi jalan, sekarang itu sesi design, itu ada Hernanda, dan di sini sesi bisnis. Di sesi bisnis ini ada dua narasumber kita. Ada Vincent, co-founder and CEO dari Astro. Astro, kayaknya orang-orang di Jaboditabek udah tahu lah ya harusnya Astro. Salah satu startup yang lumayan viral karena pesan apa-apa, 15 menit sampai. Nggak banyak orang yang percaya setelah coba, beneran sampai. Dan viral. Terus yang kedua, ada Jordan Kamal, founder dari Mau Belajar Apa, plus founder dari EduCAD juga. Satu platform edukasi online Indonesia yang memang fokusnya untuk kalau kalian mau cari sesuatu seperti training, sesuatu yang kalian mau nambah skill kalian, kalian bisa cari di Mau Belajar Apa. Sangat menarik. Jadi, sangat menarik. Nah, oh, gue sendiri juga belum perkenalan ya. Jadi, gue Erwin, Chief Strategy Officer dari Nice To Me Studio Studio. Jadi, topik kali ini agak menarik sih sebenarnya. Karena judulnya kan Nice Design Conference. Cuma, di sesi di Rumi Bisnis ini, kita akan membahas soal desain, tapi dari perspektif orang-orang non-desain. Karena gue IT, Vincent IT, Jordan juga background-nya IT. Jadi, nggak ada yang totally benar-benar desainer nih. Tapi, kita semua punya something like kesamaan build this kind of business yang memang ujung-ujungnya akan berkaitan dengan desain juga. Nah, makanya untuk sesi kali ini kita akan membahas satu topik yang sedikit highlight mengenai unpopular opinion soal investing in design is must for all. Is it? Apakah benar? Invest di desainnya keharusan? Nah, ini yang akan kita tanya nanti ke Vincent sama Jordan. Anyway, untuk semua peserta, jadi, di bagian bawah menu kalian itu ada Q&A. Jadi, selama sesi ini berjalan, kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian sudah kepikiran, silakan tulis di menu Q&A di bawah. Jadi, bukan menu chat, tapi Q&A. Nanti di sesi Q&A, kita akan coba highlight semaksimal mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyain. Jadi, nanti akan ada satu sesi khusus untuk Q&A, dan semua pertanyaannya itu bukan via chat, tapi via menu Q&A. anyway, yuk kita mulai. Hi guys, Vincent, Jordan. Thank you udah join di acara ini. Thank you udah menempatkan waktunya di weekend ini. Sedikit ganggu waktu keluarga kalian ya. Sedikit. untuk bisa sharing ke teman-teman di sini. Yang menarik, gue sama Vincent tuh punya satu kesamaan, kita alumni e-commerce jauh. Nggak pernah kerja bareng, tapi somehow pertemanan kita di situ-situ aja. Terus sempat ngobrol-ngobrol bareng, itu jaman di podcast yang di iPhone. Kok gue lupain namanya? Clubhouse. Clubhouse. Yes, di CH. Clubhouse. Jadi, bahas anything about startup di sana, jadi ngobrol-ngobrol. Sedangkan Jordan ini sepupu dari partner kita di Nice to Meet juga. Sebenarnya, Jordan, atau mau belajar apa itu klien kita. Jadi, kita ada bantuin desain-desainnya mau belajar apa juga. Jadi, sesuatu yang ada irisan-irisannya lah di sini. Nah, mungkin buat dua-duanya. Kita start dari Vincent dulu deh. Sen, kita sama-sama anak IT nih ya. Orang IT, non-design gitu ya. Build the business juga, build the startup. Menurut lo, ini sebelum makin panas nanti ya ke ujung-ujungnya. Ini santai dulu aja gitu. Menurut lo, desain tuh apa sih, Sen? Jadi, menurut lo tuh desain apa sih? Iya. Pertama, terima kasih, Win. Dan tim yang memiliki saya hari ini. Saya pikir, mungkin gue jawab desain itu dua tahap ya. Saya pikir kalau definisi pribadi gue dan di tim Astro juga, desain itu hampir semua hal itu di desain. Dalam arti, bukan artistik doang. Jadi, organisasi desain, proses desain, kustomer experience desain, sebutnya UX gitu kan. Even app UI desain gitu kan. And creative design. Jadi, saya pikir desain, definisi kita tuh lebih ke arah, bagaimana kita arkitek sesuatu yang hopefully lebih baik. Dan domainnya bisa apapun. Operasi, proses, marketing, you know, even strategy gitu. I think that's desain gitu. Kreatif juga gitu. Betul. Nah, baru definisi kedua, I think yang lebih commonly used definition of desain adalah kreatif desain. Kreatif desain. kreatif desain gitu. Karena, apa, it's important at least for me gitu kan. Kayak memang ada personally a bit more gatal gitu. Kalau misalnya, ini gak bagus nih atau apa gitu kan. But it's also highly subjective. Jadi, makanya debate-nya juga banyak gitu ya kan. Apa yang lu bilang bagus, apa yang gue bilang bagus itu beda gitu ya kan. Tapi ya kayak mungkin ada saying of, kalau cantik relatif, kalau jelek mutlak gitu ya. Oke. Jadi, itu sesuatu yang banyak kita debatin juga. Cuman, kalau misalnya jelek, kita semua tahu lah ini, ini gak standarnya astro nih atau apa gitu kan. Jadi, desain yang bagus itu, it's a must gitu ya kan. Karena kalau enggak, kita sendiri gak suka liatnya gitu kan. Jadi, saya pikir it's more taste preference style yang membuat kita almost no choice but to have a really good design. No choice but have to really good design. Statement Vincent yang sebentar ini, itu pasti gue yakin udah menimbulkan banyak pertanyaan. Oke, anyway, ke Jordan. Jordan, masih pertanyaan yang sama. Lu setuju gak dengan Vincent gitu atau lo punya pendapat lain atau tambahan lain mengenai desain? Hai, ya. Terima kasih, Wyn. Jadi, basically kan kita IT ya, tapi sebenarnya aku tuh dari muda tuh aku udah jiwa desain sebenarnya. Jadi, the reason why I take, jadi, when I was in the school, aku tuh punya choice kan whether to take desain or IT sebenarnya. Tapi dalam hati gue, since gue punya blood design, apa kan gue ambil desain lagi gitu kan. Jadi, gue ambil IT. so that in the future, I can implement this too. I think that was like one of my best choice ever. Jadi, gue gak usah dipusingin tentang desain, tetapi gue tau IT-nya tuh, works-nya tuh seperti apa. Jadi, akhirnya, gue implement aja yang menurut gue, gue tuh ada gifnya desain di sana. So, if you ask me like, what is design according to a founder, menurut gue, I think it's more than just a visual artwork yang tadi seperti Vincent yang bilang, it's more than just a creative artwork. For me, desain is a process. Desain is a process of imagining, planning, creation of objek, system, business, it's about creating solutions for people. Jadi, awal-awal yang gue gak kenal desain itu, gue pikiran desain adalah gambar. Tapi ternyata, sampai sini founder, ternyata adalah desain itu untuk create solutions. I mean, I always tell my designer, hey, if you just create, kan sering banget ya, orang apply graphic design, apply to my work, terus mereka tuh desainnya bagus, tuh, I say, guys, if you just apply design without solution, it's like an artist. You can create your expression, but it doesn't solve solution. So, for me, if you want design, then it has to solve a solution. So, for me, that one was one of the definition yang aku taruh biasanya di my company. And then, it's more than just make things look pretty, just a decoration of art. I think the design is also creation of experience, right? It's also the process that say that creation atau how well is the creation, how well is the organized, then of course, at the end, design itu ada result-nya, ya kan? Result yang what we see, what we hear, what we feel, right? So, I think the whole, the whole, apa namanya, design is a process and experience for me. Gitu sih. I see. Itu big notes buat kita semua, design is a process, Jadi, bukan cuma creation of expression dari kita, just colorful, warna, dan orang-orang, tapi gimana proses thinking juga kan sebenarnya. Dan ujung-ujungnya tadi, big notes juga, design, ujungnya adalah solusi gitu ya. Baru bisa, design itu punya value kan. Intinya gitu ya. Kayaknya itu notes untuk semua attendees di sesi ini tuh. Siapa tau, ada yang mau apply ke Astro atau mau belajar apa, siapa tau, ditanyakan hal yang sama, kalian udah tau ya jawabannya apa. Jadi, jadi dari founder-nya langsung tuh yang jawab. Sebelum ke ini, gue tadi, mau, ada satu yang gue highlight sih, jiwa design. Jadi, Jordan tadi ngomong, eh, gue sebenarnya punya jiwa design, belah design juga ada. Jadi, ya, karena gue punya belah design, dan gue pilih di IT. In my personal experience, gue gak ada tuh jiwa design tuh. Itu, partner gue di Nesimitio, Richard tau banget tuh. Jadi, dia otak kanannya, gue otak kirinya kayak, aduh, mencong-mencong dikit buat gue kayak, no problem at all gitu. Nah, jiwa design tuh, di mata Jordan tuh kayak apa sih sebenarnya? Maksudnya apa tuh? Apa, memang lu punya sensitivitas dengan design kah? Atau memang lu punya proses thinkingnya kah? Atau gimana? Sehingga lu bisa menyebut kayak, gue punya jiwa design. Karena, mungkin di teman-teman kita yang jauh umurnya di bawah kita ya, mereka bisa ngomong kayak gitu kan, gue punya jiwa design, dan gue pilih design, dan gue pilih profesi sebagai designer gitu. Coba kan, itu sesuatu yang abu-abu banget kan sebenarnya. Nah, menurut Jordan, jiwa design tuh gimana sih? Oke, pertama, gue pikir design adalah gift. Makanya, gue percaya gak semua orang tuh punya gift. Dan, kalau lu mau spesifikasi, kalau menurut gue, jiwa design tuh seperti apa, biasanya gue tuh lihat dari sisi taste-nya. Dari sisi taste plus thought process. Jadi, ketika misalnya ini ada graphic designer yang apply job di kita, aku udah lihat, aku udah secara mata udah lihat, ini kok colornya kok kayak gini, kok fun lay, kenapa dia bikinin font lay outnya tuh seperti itu? Kenapa dia ada sedikit kayak, kiri kanannya tuh kayak gini? Kenapa dia font justification-nya tuh kayak gitu? Aku sangat sensitif untuk itu. Makanya, kadang-kadang aku juga tanya Richard kan, kayak, gimana cara training-nya gitu loh? Kayak mereka apply design, aku mean apply as a design job, tetapi as simple as kayak font justification, itu kok enggak gitu, enggak banget. Font size-nya kekecilan, font size-nya kegedean, bakal gue gak usah belajar design, gue tuh tahu ini tuh gak benar poster-nya gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu. Kayak, apa yang harus di-highlight? Titlenya harus di-highlight. Tapi ada yang tulis titlenya yang kecil, malah bisa yang gede. Nah, ruls-ruls yang kayak gitu tuh sometimes loh. Ini gak diajarin. Apakah memang ada orang yang memang udah pas lahir udah tahu, oh ini tuh enggak gitu. So, itu menurut gue, yes, ada dari jiwa design-nya, ada gifnya ada di sana, tetapi, menurut gue bisa dipelajarin juga. Jadi, ada orang yang memang gak ada test, tapi kalau dia belajar, disahin terus, lama-lama bisa. Nah, itu ada. Ada juga. Gue pernah lihat, yang jadi jelek, jadi bagus. Nah, itu ada. Bukannya gue pas awal, udah bagus. Enggak. Tapi, gue juga belajar, tapi at the end of the day, gue tahu lah. Ini jelek. I see. Oke, ini mulai muncul benang merahnya antara Vincent sama Jordan. Taste, ujung-ujungnya Taste. Tadi Vincent sempat sebut yang paling sering didebatin kalau meeting, ya Taste lagi ya, subjektif, bener-bener kayak ini, oke ini, enggak. And then, tadi Jordan juga meng-highlight itu kan, kayak in the end, ya ketika ada orang yang apply, atau ketika tim propose design something, ya kita bisa lihat gitu. Kayak ini, ini something yang gak, ada yang gak bener nih disini gitu. Nah, Sen, kalau dari lu sendiri, lo sebagai founder gitu, lo punya tes design, dan, tadi kan lu bilang sendiri ya, lo sebagai founder ya, apakah CEO gitu, punya subjektifitas sendiri juga terhadap design kan. Itu, maksudnya gimana tuh, proses di dalam astro, secara spesifik itu gimana, maksudnya, ini subjektif, ini setiap hari akan berdebat, kayak ini enggak, enggak, ini menurut gue yang bagus, ini menurut gue enggak, atau gimana prosesnya gitu? Ya, jadi, ini part of proses belajar, maksudnya dalam, kita spesifiknya ngomong tentang UI, UX ya, dan part of the process, dimana memang, di product management, atau develop app itu, something that I've been doing for 10 years lah, gitu ya kan. tapi every time I say, I provide feedback and discussion, I think first of all, itu gue, akan gue bilang thank you, gue bilang respect dulu, respect effort and time, lo mau sebagus apapun, sejelek apapun, tapi itu tetap effort gitu ya kan, so I'll say thank you. Kedua, then I will try to articulate, if I say it's not good, atau I'm not sure, I'll try to articulate concern gue dimana, sejelas mungkin. Gue ambil contoh misalnya, gue bilang, gue concern nih, halaman kita misalnya design-nya, app kita, atau satu section gitu, ini font size lo ada 4 jenis yang berbeda gitu misalnya, atau misalnya, lo ambil kreatifnya segala macam, hey, it took me like 5 seconds to understand, gitu ya kan, kognitifnya tinggi gitu misalnya, ya kan, gue bilang gitu kan, jadi, I would be as prescriptive as possible, kenapa, gue risih gitu misalnya, kenapa gue merasa ini kayak kurang oke gitu misalnya, ya kan, and I'll invite the team, gue bilang kayak, tapi it's not for debate, karena again, it's my thought structure, this is my concern, ya kan, maybe wrong, maybe right gitu kan, tapi ada few things yang quite clear lah, misalnya kayak, kemarin, ini baru kejadian banget, icon-icon di app kita, icon-nya kayak homepage, card, order-order kekirim, segala macam, ada design yang pakai warnanya, multifariat warna, jadi 3 warna, 4 warna, ada yang pakai, morphism, dan segala macam, terus I think fundamentally, the principle yang kita align, yang gue bilang adalah, HP kecil, icon itu harus membantu, jadi goal-nya adalah, dalam 1 detik, gue paham icon itu apa, jangan suruh gue mikir, karena it's an icon, it's supposed to be a shortcut, for me to understand, what is this about, gitu, ya kan, harusnya image speaks thousand words, dan cepat, tapi kalau misalnya iconnya terlalu kompleks, to be understood, because it's pretty and stuff, funksionalnya jadi hilang, gitu kan, so I think those are some of the typical discussion, and meetings yang kayak, ini what's good, what's not good, and the reason and rational why, jadi menuju kemana lebih bagusnya, itu juga lebih ter clear, and lebih ada terarah lah, gitu sih. I see, kalau boleh tahu, tim design di Astro ada berapa? Ada berapa banyak? Tim UI UX itu, hampir, at least 5 orang, mungkin udah mau 10, bentar lagi, wow, kreatifnya lagi, tim kreatif beda lagi, tim kreatif, tim kreatif yang, untuk sosmed, dan marketing, dan segala macam, itu, ya, hampir 10 juga kayaknya. Hampir 10 juga ya, sudah selamat, untuk new startup, kayak Astro gitu kan. Kerjaannya juga banyak, soalnya. Kerjaannya juga banyak ya. Dan masih open hiring juga? We are, tapi memang tentu kita juga lebih, lebih selektif lah, kesannya gitu, karena kita juga, of course, like you know, the startup, season is winter mode gitu. Notes, buat semua atendis, yang mungkin lagi looking for new opportunities, Astro lagi open hiring gitu. Nah, kalau mau belajar apa, berapa banyak tim untuk handle design itu? Atau memang fully semuanya, quote and quote, pakai EJBC kah, atau gimana? Oh, kalau kita? Kalau kita? Ke Jordan, Jordan, sorry. Ke Jordan ya? Oke. kalau gue, tim UI UX design ada dua, terus untuk tim kreatif ada dua juga, tapi we also hire, we hire two juga, kayak one of them, nice to meet you, satu lagi, kita hire, team UI design, kita engage agency gitu. Jadi, kita punya in-house, dan kita punya external juga. Oke. Boleh tahu nggak, kenapa dari sisi Jordan, decide untuk kayak ada in-house, ada outsource juga, is it the capabilities, is it the load, is it the timeline of the project, atau gimana? Saya pikir kadang-kadang yang dari agency provide itu, udah lumayan ter, apa ya, jadi saya nggak harus berlatih lagi, itu yang, design udah bagus, udah tahu roof-nya, gitu kan, dan itu juga bisa kita turn on and off, misalnya lagi nggak ada design load-nya, yaudah kita stop, gitu. Jadi, itu adalah sebabnya. Ya, itu sebabnya yang lumayan common ya, untuk kita di level management kan, sometimes di season-season startup ya lagi, ya lagi, lagi apa ya, lagi struggling, kayak sekarang-sekarang juga, the cost, the investment kita mesti lebih wise ya, untuk handle itu. Nah, ini udah mulai masuk nih, tadi Vincent udah mulai mention about the number of team, Jordan juga udah ngomong number of team, and then, ini kan ujung-ujungnya ngomong ke investing juga ya, sebenernya. Jadi Jordan sempat mention satu keyword yang sering didengar, tapi di sisi kita, para apa ya, founders gitu ya, ini ada cost yang lumayan juga untuk itu, itu training gitu kan ya. Nah, mungkin, gue agak loncat ke Vincent dulu, Vincent karena timnya lumayan banyak nih, 10 orang, 10 orang gitu, kayak, kenapa lo decide untuk handle the internal team sendiri, meanwhile lo tau kan konsekuensinya adalah, ya lo harus train mereka juga kan, gak semua yang lo hire juga bener-bener, ya lo udah pasti lo udah filter, tapi kan gak semua yang lo hire tuh udah bener-bener kayak, totally jago lo lepas aja udah bisa kan gitu kan. Nah, gimana maksudnya, POV lo dari sisi seorang founder dan CEO, kenapa di satu, oh gue mau hire internal aja, gue akan manage mereka sendiri, kenapa tuh. Iya. Jadi, gue pikir yang setiap decision making itu, pasti ada konteksnya lah, atau what we're trying to optimize for, gitu kan. Di kita, memilih untuk in-house team, karena what we found, design, UI, UX, dan segala macam itu, we need to move fast, especially di startup gitu, ya kan. Jadi, speed of iteration, and therefore, how well the team is working well, the gelling, inspirement to work together-nya itu, mesti solid, biar bisa gerak lepas gitu, ya kan. That's what we're optimizing for. Nah, tentu, kalau misalnya, ada different business and needs juga, ada yang lebih banyak ke agency, karena agency memiliki perlu, eh, gue perlu yang kreatifitasnya bisa macam-macam nih, gitu misalnya, ya kan. Sedangkan kalau in-house team itu kan, udah lebih terarah kayak, eh, I need like a specific sort of skills, and mindset gitu. Contoh misalnya, videografi lah, videografi kan ada banyak style gitu, misalnya, jarang banget, ada satu videografi bisa semua style, and therefore, that model may be having a agency, or freelance sort of make sense, gitu, ya kan. Tapi buat kita, kayak app design misalnya, it's quite clear that, you know, it's quite specialized, ya udah langsung kayak, kita cari yang in-house aja. Nah, dan homeworknya tadi kayak lu bilang, kayak untuk nyari orang yang pas, nyari orang yang, you know, yang ngerti, dan segala macam, what we did adalah, jadinya kita, memang masih do the extra effort, in terms of hiring, gitu. Jadi, kita masih lebih, nanya lebih banyak orang, kita masih, and every single talent, biasanya kita, due diligence, atau background check, kita nanya, kamu sebelumnya, gimana kerjaannya, kita lihat actual work-nya, kita interview-nya, misalnya designer itu ada dengan tim produk juga, misalnya ada tim-tim, leader-nya juga, dan segala macam, just to get a full view, kayak, oh, culture-nya fit gak, skill-nya cocok gak, dan segala macam. Jadi, memang, it's a conscious decision, from our side, bahwa kita mesti spend extra effort, to know the people, even before they join, and because that's what we need, gitu sih. I see, okay. Jordan agree with Vincent? Karena kan Jordan agak, ini ya, agak, sedikit berbeda, karena kalau Vincent lebih ke full hiring, di internal, sedangkan Jordan kan mix, kita ngomongin mix, ada tim yang bener-bener hiring sendiri, ada yang outsource. Maksudnya, melihat dari jawaban Vincent, do you agree with that, atau lo punya pendapatan soal itu? I mean, I agree, totally sih, sebenarnya, cuman ya ini karena, karena kita punya proses agak sedikit beda, karena kan, apa namanya, for us, we have not, we don't have any investor, kan. So, kita harus, make sure our money is really, really run well, ya kan. How I wish I can, I can have designers, designers yang bisa aku hire full time, I mean, we have full time designers juga, semuanya. Cuman ya, I think, because of the scalability, sometimes the project, lebih banyak, sometimes lebih enggak, gitu kan. And, I've seen it lah, gitu loh, dimana, I thought, yaudah, kita, sebenarnya, it's not totally, kita kan, engage orang luar. Sometimes, we use, agency, supaya backup, misalnya, contoh kayak, gue punya designers gone, misalnya, at least, I have a backup, yang, agency yang gak mungkin, leave me, gitu kan. So, itu sih yang kita pikirin, jadinya. We learn to balance, intinya. We learn to balance. Itu, edukasi juga, untuk semua yang ada di sini, karena itu pengalaman pribadi gue juga, maksudnya, apalagi untuk, tim-tim yang masih baru, yang baru kuliah, yang baru-baru, gitu. Kayaknya, looking for, startup, semuanya sama, gitu ya. Startup is all about the unicorn, the decacon, dan kawan-kawan, gitu ya. Tapi, kenyataannya adalah, ya gitu, kayak contoh tadi Jordan ngomong, ya startup yang Jordan bikin, itu gak ada, gak ada investor. Jadi bener-bener, cost-nya mungkin, bener-bener, dijaga banget, gitu. Sedangkan, kalau di sisi Vincent, karena ada investor, bukannya cost-nya gak dijaga, tapi, ada target yang berbeda, yang mau, yang mau, yang mau di achieve, gitu. Beda runway-nya, beda, beda objektifnya, gitu. something yang mesti, kita paham juga, maksudnya, is, mungkin sama-sama startup, tapi kondisinya bisa sama-sama berbeda, cara mainnya bisa sama-sama berbeda, gitu. Nice. Gue agak happy, karena pancingan gue akhirnya berhasil, soal itu. Gue mau highlight itu sebenarnya, dan Jordan bantu gue jawab soal itu. Thank you, loh, Jordan. Oke, gue mau lihat, kalau di Q&A udah mulai ada beberapa pertanyaan, thank you. Mungkin gue mau, mundur sedikit, soal, fase di startup kalian, eh, fase di mana kalian membangun startup di awal, gitu ya. Pertanyaannya, ini akan untuk Vincent sama untuk Jordan, pertanyaannya. desain di fase kita membangun startup di awal-awal, itu posisinya di mana sih? Kan membangun startup di awal, kan kita mesti desain bisnis model gimana, desain timnya, desain struktur organisasinya, desainnya, desain maksudnya UI UX, kreatifnya, gitu. Menurut kalian berdua, desain itu posisinya di mana sih? ketika kita membangun startup pertama kali, gitu. Mungkin ke Vincent dulu, Pak ini. untuk desain itu hampir makanan gue sehari-hari waktu itu. hampir kalau misalnya lu buka app Astro, hampir semua app itu, gue bekerja dengan desainer di setiap page, gitu. Mau icon-nya, mau teks-nya, sampai copywriting-nya, gitu, misalnya. Ini di awal? Walaupun sampai sekarang. Walaupun sampai sekarang. Jadi kayak, eh, ini desainnya kurang di sini, dan segala macam. Jadi, gue pikir, personally, memang buat gue kayak, desain itu sangat kritik, ya kan, itu sesuatu yang, bukan cuma saya berhati-hati, tapi saya menikmati, gitu, misalnya. Jadi, itu sesuatu yang, apa, saya lakukan, gitu. Dan dari awal pun, kalau misalnya ngeliat app desain, segala macamnya, itu yang kita memang peduli banget juga. Jadi, kita berhati-hati, dan kita ingin membuat, hey, ini MVP nih, ini yang nanti fase 2 nih, gitu, misalnya. Kita juga membuat desain, atau trade-off, dan decision, dalam termenai apa yang terlihat. Kita juga sangat jelas, dalam termenai, ini bagus untuk punya, apa enggak. Jadi, ada desain pilihan, atau even untuk fitur, gitu, misalnya. Jadi, ada fitur flow-nya, ada apa UX yang kita mau, apa fitur yang kita mau, dan apa kreatif, dan UX writing, dan copy yang kita perlu, sampaikan, gitu, ya kan. Ya, dulu karena timnya juga kecil, dan segala macam, ya semuanya, gitu, misalnya, kan. Tapi, untuk menjawab poin Anda, kayak seberapa penting sih, apa yang gue lakukan, kayak pagi, siang, malam. Walaupun sampai sekarang pun, salah satu dari kesempatan yang paling favorit, adalah tentang desain. Kesempatan yang paling favorit adalah tentang desain. Oh, menarik. Kalau Jordan, gimana? Waktu fase-fase awam, membangun MBA, mau belajar apa? Aku desainer. Aku tidak mempunyai privilegian untuk kaya desain. Jadi, aku mencari website saya sendiri, aku mencari logo saya sendiri, aku mencari kartu nama saya sendiri, aku mencari media sosial saya sendiri. Jadi, karena kan memang aku bilang kan ya, ya, since aku punya jiwa desain kan, so, I thought, ya, udah kaya semuanya. I'm the IT guy myself. I've been coding myself. So, everything, ya, dari itu. But, so, if you ask me, where do I put the design? Where's the position of design when I first started my business? It's everything. It's, as I define previously, design is a creation of experience, kan. Jadi, more than just the visual collateral, I believe that you cannot separate design from any of your business process. Jadi, mungkin many founders, many business owners might think that design is more than just a marketing. And, I mean, they think that design is more to marketing and design or branding. But, for me, design is in every process of the business. So, I don't separate it at all. Even as simple as technical, ya, kayak misalnya contoh HR operations. Like, there's design involved. We have to design the flow. We have to design the system and experience of our staff so that nanti the experience of the company itu will be translated to the public juga. So, menurut aku, the level of effort you put into the design within the company shows the level of excellence outward experience juga, gitu. So, the lower level you have inside the company, the lower excellence you have, menurut aku, ya. So, you pay attention to that detail. Like, people say, the devil is in the detail. So, how-hal yang bisa membuat sebuah company salah, itu kan karena design-nya, gitu. So, it all starts all the way from the leadership then translates all the way to your UI, UX, customer service, everything. So, that's why we put in everything now. Kalau sekarang, since I can work with designers, then it still involves a lot for me in terms of the... Untungnya sekarang when I hire, ya, mereka punya design, they sudah up, lah. I have the privilege untuk kayak sekarang mereka punya. That's why I only hire two because they are amazing, ya, for me. In terms of mereka, desainnya udah bagusnya apa yang gue mau, semuanya mereka udah dapat. And, of course, mereka udah kerjanya lima tahun sama tiga-empat yang instruksi mereka so hard. But awal-awal, yes, training, yes, a lot of the training we have to do it. Nice. Halo. Ada pertanyaan lanjutan soal jawabanan Jordan. Tadi kan Jordan bilang, ya, Jordan punya privilege untuk itu, kan. Ya, I'm the designer, gue bisa desain. And then, ya, di setiap proses, gue involve the design process thinking di dalamnya, gitu. Tapi, kenyataannya di luar sana kan banyak businessman atau founder, salon-salon founders yang memang nggak punya privilege itu, gitu sebenarnya. Apakah menurut Jordan memang worth it to invest ke tim-tim yang bisa handle design atau sebaiknya si founder-founder itu invest di diri mereka untuk belajar design? Juhan. Juhan. Hello, Jordan. Kalau Anda tidak perlu memberikan, hanya invest atau partneran sama orang yang luar, menurut aku. Karena susah, susah. Ada aku lihat yang founders yang memang nggak bisa, yaudah, memang nggak bisa. Kenapa menurutnya? So, ya. Put it on to other, apa namanya, invest in other things that, gini, just invest what you're really, really good at so that bener-bener you are, apa namanya, lebih di, potensial, your potensial langsung di expand daripada membelajar sesuatu hal yang, yang itu bukan elu, gitu. So, if you don't enjoy design, like tadi kan Bersen bilang, he enjoy design, then let's do it. But there are founders yang nggak enjoy design, dan nggak bisa. It might as well hire people yang enjoy design. For me, that one is very important. Okay, noted. Jadi, noted buat gue juga sih sebenarnya. Jadi, actually, kalau lo punya strength-nya di mana, dan lo punya weakness-nya di mana, lo fokus aja di strength-nya lo aja, gitu kan. And then, weakness-nya lo, lo cari partner yang memang lo bisa nutupin, lo punya weakness-nya, instead of, instead of, ya, karena waktu juga close ya, sebenarnya kan. Apalagi untuk startup ya, ada deadline untuk launch the product, ada deadline untuk present ke investor, misalnya, dan lain sebagainya gitu. Oke, back to Vincent. Sen, di awal-awal, tadi kan lo bilang, gue folk. Iya, gue sama kayak Jordan gitu, gue bener-bener put, most of the, your time di design gitu. Problem yang lo temui di awal, itu apa soal design? Masih sama soal tes juga, atau gimana? jadi kalau misalnya kita ngomong tentang desain, terutama awal-awal, in any startup lah, generally speaking, itu adalah the question of product market fit sebenarnya, gitu, ya kan, dimana, lo belum tahu nih, yang lo bikin ini, orang akan suka apa enggak, gitu. jadi yang harus lo akui pertama adalah, lo memiliki hipotesa, gitu, ya kan, dan dari situ, apakah benar atau enggak, satu-satu cara buat tahu adalah, ya lo launch, gitu, misalnya, ya kan, dengan itu, turunan lanjutannya lagi adalah, jadi pertama adalah, oh startup itu ada ide yang pas product market fit apa enggak, berarti ada, mesti ada hipotesa, ya kan, nah hipotesa benar apa enggak, lo cuma bisa kalau launch, gitu kan, nah dari launch, dan lo harus punya tarik mundur adalah, seberapa cepat lo bisa membuat sebuah solution, atau app, atau apapun itulah ya, untuk mencoba memvalidasi hipotesa tersebut, gitu, jadi banyak design team, not saying Astro punya design team, tapi kayak generally design team, itu ada sedikit idealisme, gitu, ya kan, bahwa harus tanggus banget, harus begini, harus begitu, ya kan, tapi ini itu be praktikal, gitu, ya kan, dan itu sama di product team juga, jadi kayak ini udah cukup nih, ya kan, MVP-nya udah cukup nih, lo jangan tambah ke fitur A, B, C, D, pokoknya lo buang semua, pokoknya ke fitur A, bisa memvalidasi hipotesa kita, dan itu cukup, dan kita pergi, gitu, jadi jangan terlalu, jangan terlalu kaku, jangan terlalu jatuh cinta, sama kerja sendiri, sampai kayak kehilangan aspek waktu, dan apa sih, yang kita coba untuk menjawab, gitu, ya kan, dan itu yang, mau keusahaan besar atau kecil, sebenarnya, akan selalu berkongsi untuk itu, gitu, jadi kayak, apa yang minimum, dan apa yang hipotesis, jadi problem-nya masih jelas, hipotesis-nya apa, dan kita bisa selesai dengan cepat, apa enggak, itu yang mungkin kalau udah company agak besar, itu biasanya agak lupa, maksudnya, dalam arti mereka jadinya kayak, studi analisis yang panjang, tender dulu lah, panjang lagi lah, jadi agility of design, validating hypotesis, itu jadi agak panjang, dan itu jadinya miss opportunity on its own, sih, gitu, oke, nah, gue mau tanya lagi, MVP mungkin untuk banyak orang, agak paham, gitu, maksudnya kayak, fitur tertentu yang benar-benar, pokoknya, objektif lu misalnya, orang bisa beli, yaudah fiturnya sampai ini aja, udah launching dulu, gitu ya, biar lu dapet datanya, and then, lu bisa tahu produk ini market fit apa enggak, itu kan lebih ke diri sisi produk, gitu ya, nah, kalau dari sisi kreatif sendiri, menurut tuh, ada istilah MVP enggak sih, maksudnya, untuk launch the banner, gitu ya, untuk launch the design, digital ads, dan kawan-kawan, gitu, menurut tuh, praktikalnya, atau contohnya tuh kayak gimana sih, supaya, kita semua bisa belajar, kayak, biar kita enggak berlama-lama debat, kayak, ini kurang, ini nih, ini kurang ini, ini enggak pernah, jadi, yang kita coba lakukan awal-awal, adalah, kita itu mencoba untuk, ngomong bahwa, kalau astro itu orang tuh kayak apa sih, personanya apa, dia akan, jenis bahasanya seperti apa, bentukannya, warnanya seperti apa, gitu ya, jadi, itu akan menentukan sebuah guiding principle, gitu, dan itu akan mempengaruhi, ini perspektif branding ya, jadi, sosial media seperti apa, kreatif seperti apa, app-nya seperti apa, servisnya seperti apa, jadi, itu sebenarnya turunan, gitu, semuanya tuh rentetan, gitu, jadi, ketika lu bilang bahwa tentang kreatif desain, mau app desain, dan segala macam pun, apakah itu ada minimumnya, betul, ada, jadi, apakah minimumnya itu sesuai dengan persona orang ini, persona brand ini, gitu, jangan sampai misalnya, lu mau bikin yang, saya enggak tahu lah, produknya high end, terus, tapi lu punya desain kreatif dangdutan, gitu, misalnya, yang enggak, enggak match, gitu, jadi, saya pikir, having that clarity, in terms of personanya, branding approach kreatifnya, mau kayak gimana, the guiding principle, it doesn't have to be a full documented, kayak, ini ada list example-nya, typography-nya, color scheme-nya, nggak harus begitu juga, gitu, misalnya, tapi kurang lebih, lu sudah tahu, where we're gonna go, ada some aspiration-nya, sebagai reference point, ya kan, dan itu yang akan menjadi, anchoring lu punya style, gitu, ya kan, the more you're able to, visualize, and articulate, kayak, ini orangnya, atau brandnya seperti apa, biasanya akan lebih mudah, tentu awal-awal, masih discovery mode, tentang brandnya, mau kayak gimana, itu juga fun part, and that's where the intuition, it's to come in, dan setelah itu, adalah about consistency juga, gitu, about consistency juga, gitu ya, I see, kalau dari Jordan, untuk mau belajar apa, berapa lama, Jordan, proses design di awal, sampai, lu launch the product, gitu, pas awal, pas awal, maksudnya kan, lu tadi bilang kan, lu as a designer, lu design-design dulu, dan launch the product, itu berapa lama, lu butuh waktu itu, kalau gue pas launch the website aja, dalam 2 hari, gue udah launch, 2 hari udah launch, oke, 2 hari udah launch, gue, gue, i mean like, of course, like the branding itself, karena gue bisa balance ya, in terms of, gue tau ini adalah MVP, gue gak perlu spend so much time, gue just wanna test the business process, yaudah, nah nanti pas udah, kita kan ada beberapa version ya, mau belajar apa punya website, kita punya 3-4 version, so, pas launching yang kedua, nah itu, lumayan lama, pas launching yang ketiga, 41 tahun, gitu loh, hal-hal yang kayak gitu, ya, untuk MVP cepet sih, menurut gue, I see, untuk checkpointnya, di sisi design, itu apa sih, menurut lo, saran untuk semua founder, yang join di sesi ini, gitu, sampai kayak, di sisi design, checkpointnya ini, and then lo bisa launch, the product, gitu, kalau di sisi fitur, kan kita tau lah ya, maksudnya ya lo, at least fiturnya, udah memenuhi, main flow nya, yaudah, lo bisa launch the product, tapi kalau dari sisi design sendiri, kayak, checkpointnya apa sih, sampai, kalau dari pengalaman Jordan, lo confident untuk lo launch the product, which is 2 hari tadi kan ya, oh, gue punya start process nya kayak gini, kalau awal-awal tuh, gue gak terkenal, jadi gak apa-apa, pada design gue, ya semuanya bisa gue aja, tapi kalau udah mulai ada nama, udah mulai kan, kita punya followers udah grow, then I'll start to put in more, untuk dipikirin juga kan, dari sisi design nya, so, the bigger that we grow, the more start process yang kita harus masukin, menurut aku sih, I mean, I have to balance between like the, apa namanya, the design and the business results nya kan, gitu, jadi itu, pas aku gak, pas gue gak ada privilege untuk, untuk memikirkan terlalu lama gitu kan, nah, tapi kalau sekarang kita, we have like, few, apa namanya, kita ada funds untuk, ya kita bisa lah, satu bulan, dua bulan untuk pikirin, nah itu bisa, like for example, kayak kita lagi launch, kita punya edukat, punya LMS, itu us two years, just for the, no one year just for the planning, full one year, tanpa even the design, crazy, satu tahun, tapi ya kita ada privilege, ya satu tahun sebelum kita launch, it started in 2020, itu aku design just the process, belum masuk ke UIUX, terus UIUX nya itu last year, and then, sampai sekarang UIUX itu last year, I think Maret, sampai sekarang masih aja ongoing gitu, ya it's a huge system for us, it's a huge business, ya at the end of the day kan, kita punya privilege yang at least kita bisa sustain lah, tapi gak semua bisa kayak gitu, jadi yaudah, balance, I always believe that balance is always the key, kalau kita gak ada fun, I will just quickly launch within one, one, two months, but again, the reason why we want to put in more design, process into it, supaya pas kita launch itu gak fail, ya kan, well we have been in the industry for eight years, so I know what is right, what is wrong, kan kita udah tau lah, kalau awal-awal gak ada experience, yaudah kita langsung launch idea, gitu, gitu sih, lu udah delapan tahun, lu udah tau mana yang bener, mana yang salah, kalau boleh tanya, kesalahan terbesar lu di fase-fase awal, soal design itu apa? Sama ya, kayaknya tadi Vincent bilang ya, terlalu idealistik, sampai semua fitur mau, tapi I thank God for my partners, I thank God for my co-founders, yang bring me down, eh lu punya kaki, gak injok tanah, balik lagi, balik lagi, jadi dibantu balance, dibantu balance, hey, lu mau launch this first, oh, lu mau to slow it down, jadi, I have the privilege, untuk mikir juga, bahwa, can I just delay the process, eh gak bisa delay, yaudah kita, cut the whole, yang, feature ini, gitu, nah itu, jadi, it's very important sih ya, ada yang saling bantu, untuk bantu, advice ya, lu seberapa idealis sih, boleh kasih sampel gak, biar kita punya bayangan, gitu ya, kayak, seberapa idealis Jordan zaman dulu, gitu, sampai, harus di, balance sama, lu punya co-founder, gitu kan, idealis sih, menurut gue, buat gue, I thought, my idealis is like, normal gitu lah, tapi, ya menurut orang lain, ya tinggi, tapi, seberapa idealis gue, you can always see that, sometimes, it hinders, the work, ya, it hinders, jadinya contohnya, even as, as simple as social media, kita desainnya, sometimes, I will just not, I will not approve, sampai gak di approve, yaudah, misalnya, hari ini harus, post something, sampai gak di approve, yaudah, miss it, sampai segitunya, jadi, sometimes, yaudah lah, designer gue gak bisa, yaudah gue yang bikin sendiri, seadilnya gitu gue, gitu, so, ya, makanya ya, perlu ada orang yang balancein, buat gue lah, intinya, jadi, jaman, even the, even the LMS aja, perlu satu tahun, kalau udah ada investor, pasti, pasti mereka udah, udah bilang ini, no, sarap ini gak boleh diinvest, karena ya, terlalu lama, gitu, one year, jadi Vincent udah, pas lo bilang planning satu tahun, udah agak geleng-geleng dikit tuh, dia berbincang dengan banyak investor, right now kan, jadi kayak, wah, satu tahun, itu udah kayak, tiap hari udah ditepuan investor kali ya, kayak gini, jadi, idealisme Jordan waktu itu, lo bener-bener sampai, lo memilih untuk miss the opportunity, instead of lo launch design yang lo gak suka, gitu ya, tapi sekarang udah gak gitu lah, udah ada, udah ada co-founders, udah ada co-founders, even though I don't have investor, I have co-founders, I have team to account to, so udah gak bisa seenak gue, biarpun ya, di akhir-akhir, decision-nya masih di gue, tapi, at least their advice brings me, to think again, kayaknya ini gak boleh, kayak gitu. Notice tuh, untuk kita semua, disini, buat kalian yang, mau apply, mau bikin startup, semoga bisa belajar dari Jordan, jadi, kalau punya idealisme tinggi, inden, ya, lo mikirin objektifnya, kan, kalau mau launch, launch gitu kan, idealisme, lo bisa, lo turunin sedikit gitu. Oke, baik-baikin Vincent, Sen, Astro tuh udah jalan, berapa lama ya Sen, 2 tahun? Belum, kita 11 bulan lah. Oh, bisa baby ya, jadi. Iya, masih baru merangkak, baru merangkak, tapi kayaknya bayinya udah pake jet sih, Sen, kalau Astro. Dengan asupan, blood, sementir. Oke, oke, 11 bulan, lo bisa bayangin gak sih, kan, kalau Astro, kita ngomong 2 hal ya, desain di produk, dan desain di kreatif, tidak memakai desain yang sekarang, gitu, kan lo, dari 11 bulan, lo udah, ya lo pasti udah mendapatkan banyak referensi desain ya, oh, pas launching, oh ada ini, ada itu, dan ada kompetitor juga ya, ada big player juga yang masuk ke kategori lo, lo bisa bayangin gak sih, kalau Astro tidak memakai desain yang ada sekarang, memakai desain yang lain, itu impact-nya akan sebesar sekarang, atau malahan less dari sekarang, atau gimana? buat kita waktu itu tuh, the pursuit for the brand that kita mau, jadi itu tuh lumayan manjang, maksudnya dalam arti ambil contoh deh, nama Astro aja, itu kita dapat, setelah kumpulin tim 50 nama, berantemin semua, gitu kan, baru dapatlah nama Astro, jadi waktu itu opsionnya tuh bukan kayak, kalau ini oke enough, itu misalnya enggak, tapi kita berusaha lebih susah untuk mengatakan, apa kualitas yang kita ingin mencapai, kalau misalnya deadline, waktu itu kita pasang deadline, pokoknya kita dapat nama itu deadline seminggu, misalnya, apa saja yang Anda lakukan, pokoknya akan membuatnya terjadi, misalnya, bahwa kita ketemu nama yang kita semua suka, nama yang keren, kece, gitu kan, dan kita harus bekerja lebih susah, karena if there's anything that can make you survive, adalah at the end of the day, lu startup kecil, misalnya, lu harus bekerja lebih keras, lebih paranoid, misalnya kan, and then work harder, karena lu tidak punya resources untuk the world, misalnya kan, kita punya beberapa funding, but in the biggest scheme of things, yang kayak lu bilang, ada banyak players, even bigger players, it's never ending, kalau lu compare kayak gitu, never ending, so it's just how you're able to prioritize, and work really hard, and then you know, get something, jadi, buat kita sih memang, we would not have come up with another solution sebenarnya, ya kan, karena kita udah tahu, kita cuma lagi nyari bentuk, nama, warna, dan segala macam, we would have push to, for the excellence, ya kan, if it means like, we need to work harder aja at that time, and we did, gitu. I see. Nice. Oke, sebelum kita masuk ke Q&A, tadi udah diingetin Pak Nitya, mungkin ada satu pertanyaan dulu, is related to investing in design? In summary ya, dari Vincent ataupun dari Jordan agree, maksudnya, every startup, dari pengalaman kalian, ya kita memang harus investasi di design, gitu. Jordan punya privilege di design, and then Vincent punya privilege untuk hire the team with the design. pertanyaannya adalah, banyak orang kan ngomong, good design is expensive ya, mahal ya, bener apa nggak sih, menurut Vincent atau Jordan, mungkin mulai dari Jordan dulu, is it beneran good design itu mahal, atau relatif, atau gimana? Yes, I would say good design is expensive. I mean, seperti yang biasanya orang bilang lah, gila lu 5 menit lu, charge-nya mahal banget, Tetapi, sebelum designer bisa reach that 5 minutes, kan, I mean, apart from the gift, right, the experience, itu kan, berapa puluh, berapa ribu jam, kan nggak tahu, gitu kan. and then, good experience, good design is expensive, but bad design is more expensive, menurut aku. Bad design will miss you an opportunity, bad design will cause you problems, so I thought, yeah, I think good design itu memang harus expensive, you have to put it at that effort untuk make that design, I mean, if you don't spend the money on design, you yourself harus spend that time untuk mikirin design itu juga, itu yang I think personally. jadi lu sebagai founder, it's okay to invest di design di awal, karena kalau, tadi yang lu bilang, ya kalau lu nggak put the effort, put the cost di sana, and then, efek dari bad design itu jauh lebih mahal dibanding lu invest di awal, gitu ya, Joran? Yeah, design good will bring you higher valuation, that's what I felt. Sometimes, pas liat pitch deck, gitu kan, sometimes people like, see our pitch deck, wow, expensive startup, gitu kan, sometimes. Tuh, dari pengalaman pribadi bener sih, even di deck aja, mempengaruhi itu. Ketika kita invest, decknya, design agak gimana, mempengaruhi impresi dari investor, gitu ya, mengenai valuasi perusahaan kita, mengenai perusahaan kita sendiri, yang kita presentasiin, itu not juga tuh. Jadi, ini pengalaman dari founders-founders kita di sini, even sesimpel, design presentasi kalian, itu sangat mempengaruhi nilai perusahaan kalian. Ke Vincent? Lu setuju dengan Jordan? Kalau gue, mungkin gue tambahinnya adalah, kalau gue prinsipnya itu cengli apa enggak, gitu doang. Karena, design itu kan, lagi itu subjektif ya, dalam arti, lu mau kualitinya itu juga beragam jenis, harga pun, lu mau seh mahal mungkin juga ada, mau semurah mungkin juga ada, gitu. Apakah yang paling mahal itu, apakah paling bagus itu berarti mahal? enggak juga, bisa aja harganya sedang. Apakah yang paling jelek itu terhadap harga yang murah? Enggak juga, kadang-kadang juga ada artistik value, blablabla, terus kayak jadi mahal, gitu misalnya, ya kan. Jadi, sebenarnya, saya pikir, apa yang perlu Anda membangun, sense adalah, kayak, jika objektif Anda itu, menekan harga separah-parahnya, dan Anda menangkapi kualitas, saya tidak menurut itu menurut. Tapi, jika Anda mencari harga yang cengli, dan kualitas yang lumayan bagus menengah ke atas, saya pikir itu adalah investasi yang bagus. Kenapa? Karena, ya, ada sesuatu yang menurut, sesuatu yang baik, dan ini di teknologi, terutama lebih jelas adalah, ada namanya tech debt, misalnya. Ada juga namanya design debt. Jadi, lu kalau melakukan shortcut, atau yang kurang bagus, segala macam, untuk apa-apa, itu pasti ada repercussion, maksudnya, lu ada hutang-hutang yang harus lu bayar, dan hutang itu makin mahal bayarnya. Kalau yang belum pernah hutang, mending jangan. Jadi, saya pikir, pada akhirnya adalah, Anda harus berpraktik, tapi Anda juga harus memilih apa yang bagus, diberikan konteks Anda, dan apa yang cengli, biasanya. Objektif, saya mau bayar yang paling mahal, itu juga agak bahaya. Saya mau yang paling murah, itu juga bahaya. Jadi, cari apa yang paling baik di investasi, dan itu saja. Karena kalau misalnya jawabannya, kita mau yang paling murah, nanti lu dapet yang paling kualitas, juga belum tentu, tapi misalnya lu bilang, oh, gue berani bayar, terus lu langsung carinya, misalnya mau, di Indonesia paling mahal siapa, atau di luar negeri paling mahal siapa, kan not the right mindset juga. Gitu sih, Taman. I see. Noted. Jadi, untuk semua etnis di sini, bisa jawab ya. Jadi, kalau kalian as a designer, as a founder, lagi pici ke investor, as a designer, lagi di interview, kalau ditanya, emang desain penting. Kalian sudah mendengar ya, dari bapak-bapak kita di sini, Jordan dan Vincent mengenai jawaban itu. Oke. Kita masuk ke Q&A. Jadi, sudah ada beberapa pertanyaan di sini. Kita start dari pertanyaan pertama, dari Melissa Lisa. How to be confident with design kita sendiri? Thank you, Mungkin ini ke Jordan, punya jiwa di design juga. How to be confident, Jordan, with design kita sendiri? I really don't know how to answer that one. How to be confident with your own design. I don't know ya. Ini sometimes, I think it's a jam terbang sih. The more clients you handle, the more mistakes you make, the more you learn. I think we'll build si sebuah confidence in you gitu. Awal-awal sih gue pede aja, tapi ketika ada design gue di reject, akhirnya kan, oh no, ternyata jelek. Terus gue do again. Ya kan, ya pede aja lah, bikin lagi, bikin lagi, sampai bagus gitu kan. I think it's a jam terbang menurut gue. There is no shortcut. There is no shortcut. I mean, let's say, this is like my advice for you. If udah sampai 5 tahun, lo tiap hari bikin design, dan lo punya harga gitu-gitu aja, lo susah cari klien, better you switch job. better. Nice. Itu notes ya. Jadi, ya how to be confident, jam terbangnya ditinggiin ya. Berbanyak kerjaan project, berbanyak klien, portfolio dari kawan-kawan, dan ya the confidence akan ke-build up sendiri gitu ya. Next answer. Oke, kita. Boleh tambahin gak yang gitu? Boleh, boleh dong. Saya akan. I think confidence itu bukan cuma design ya, maksudnya dalam arti confidence itu kan as a person generally gitu. Ya kan? I would suggest, and it's a bit maybe a bit controversial, but I would suggest you don't even think about being confident or not. The word confident or not doesn't matter. The word adalah are you progressing or not? Gitu. Karena siapapun design awalnya pasti jelek gitu misalnya. Mau apa-apa kerja apapun pasti jelek ya. Tapi kalau lo suka, lo terusin, lo get feedback terus-terusan gitu kan, you keep improving, that's what matters gitu. Ya kan? Apapun kerjaan lo sekarang, lo ngeliat setahun lalu, dua tahun lalu, tiga tahun lalu kerjaannya, pasti gue akan merasa dulu lebih jelek gitu misalnya. I would rephrase that thought structure rather than how can I become confident? Karena confident is not a state yang kayak lo achieve terus-terusan, enggak gitu ya kan. I would just think about how I can progress every day. Gitu sih. Nah, Tadi ditutup dengan indah dari Vincent, jadi keywordnya bukan cuma masalah confident, tapi progressing ya. Jadi lo bertumbuh enggak setiap hari ya kan? Bertumbuh enggak setiap hal yang lo lakuin gitu kan? Nice. Oke. Pertanyaan kedua, ini enggak tahu dari siapa namanya, gimana cara jelasin ke tim sendiri untuk mengikuti tes atau ciri khas desain di proyek tertentu? Mungkin ini tuh Vincent, karena ada hubungan soal subjektivitas dan tes juga, jadi gimana tuh kita jelasin ke tim sendiri untuk mengikuti tes atau ciri khas dari desain di proyek itu? Iya. Jadi, saya pikir sama kayak tadi kita bahas bahwa kayak lo bisa mengekalkan temanmu, lo bisa mengekalkan persona, saya pikir kalau lo bisa mengekalkan apa yang lo ingin punya, jadi overkomunikasi atau mengekalkan awal, contoh-contohnya kira-kira mau kayak apa gitu. Bahkan lo gak usah desain dulu deh, lo ambil cupik-cupik dulu nih, lo kira-kira mau yang mana, mau yang kayak pseudomorphism kah, lo mau yang kayak lebih flat kah, minimalism kah, atau kayak apa gitu, misalnya, apa-apa lah gitu kan. Saya pikir itu akan membantu lo bisa mengekalkan daripada lo nerawang dan nebak-nebak. Jadi, kalau saya mau mengekalkan pertanyaanmu, pertanyaannya adalah gimana caranya lo bisa merubah dari mesti menebak atau membaca pikiran orang, menjadi lo memilih lebih jelas apa sih yang orang cari dan mau. Bener kan? Jadi, saya pikir proses adalah hanya menunjukkan beberapa contoh dengan stil berbeda. Gue lebih suka yang ini. Karena untuk banyak orang yang bukan orang desain, mereka may find hard to describe what they want. Karena kalau dia gak akan nyari lo, atau dia gak bikin sendiri, dia langsung bikin sendiri aja. Jadi, saya pikir berpikir lebih dari lo frustraten tentang mereka, apa jika lo membantu membantu mereka, untuk mereka bisa memberikan input dan signal seperti yang akan membuat hidup lebih mudah. Dan itu mudah seperti lo ambil Pinterest beberapa lo kasih, misalnya, lo lebih suka yang mana nih? Dan saya pikir itu akan mempercayai lo membaca pikiran dengan lebih terstruktur dan lebih baik. jadi kuncinya referensi ya? Bisa jadi. Jadi maksudnya kayak, jadi saya pikir my goal adalah instead of lo being frustrated kayak, oh mereka belum tahu dan segala macam, lo kasih lah beberapa kayak, eh ini nih, kalau lo gak bisa verbalize it, itu show from the pictures kayak ini yang gue lagi cari, mengarah ke sana dan segala macam. gitu. Gimana soal ini? Gue ageri sih sama Bitson, biasanya gue cuman kasih referensi ke tim gue. Ini yang gue ingin. Biasanya kita ke tim manajemen dulu. Misalnya kita mau buat sebuah website for example. Biasanya gue tanya tim, kira-kira ini oke gak? Gue kasih beberapa pilihan ke co-founders gue, kemudian co-founders gue bilang, oh ini oke, yaudah. Kita langsung kasih tim, desain, terus udah kayak kasih referensi, oh ini yang kita mau, ini yang kita mau. So far sih udah jalan, awal-awal susah, tapi sekarang udah jalan 4 tahun, durasi yang kita membuat keputusan di desain itu sangat cepat. Karena mungkin juga karena udah, kayak tau ya, udah 8 tahun kayaknya kenal gitu, kayaknya. Nice. Jadi, mungkin itu jawaban dari pertanyaan tadi ya. Jadi, kalau memang gak bisa secara verbal, ya put the reference aja sebanyak mungkin yang memang lo suka, jadi mempermudah itu dan mungkin kuncinya diiterasi juga jadinya. Jadi, perbanyak, perbanyak, perbanyak diskusi mengenai referensi-referensi itu and then ya, lo akan pelan-pelan akan menemukan taste yang sama kan diantara tim lo gitu. Oke, next, pertanyaan dari mungkin kita, Melisa ada nanya 2 kali, mungkin kita ke orang lain dulu. Mau tanya, seberapa besar dampak desain buat bisnis di Astro dan mau belajar apa? Investnya di desain di part apa aja? Nah, ini untuk Astro dan mau belajar apa? siapa dulu? Jordan mungkin? Berapa besar dampak desain buat bisnis di mau belajar apa? Dan investnya di bagian apa aja? Dampaknya besar, cuma kalau mau ngomongin soal investnya di mana aja, tim marketing, institusi investment, UI UX, gitu kan. Jadi, saya pikir itu yang besar kalau invest berapa persen bertanya lebih penting. Saya pikir investnya sekitar 30% kalau mau ngomongin desainnya, saya pikir 30% kalau misalnya kita sih, saya pikir dua bagian, satu adalah semua bagian kita desain, desain kita, operasi desain juga, dan segala macam. Tapi kalau untuk market atau kreatif desain itu, itu pasti salah satu yang kita fokusin selalu, tapi kalau misalnya secara kuantum berapa, enggak kebayang lah. rule of time-nya biasanya kayak desain yang keluar dari Astro, jangan bikin malu lah. Itu seperti bagaimana penting kita dalam termasuk kadang sampai ini kata-katanya terlalu kurang baik misalnya. Itu kita akan takutkan segala macam. Cuma yang kita pelajari selalu kayak gimana caranya kita desainnya bisa terus-terusan improve dan kita kita invest desain sekian aja dan ini budget-nya enggak sih. Kita lebih kayak bagaimana kita terus improve on daily basis. Jadi mindset desain penting. Oke, lebih ke mindset-nya aja ya. Selanjutnya, since the product is self-milike and user, biasanya dari teman-teman stakeholder Vincent, Jordan, validasi yang dilakukan untuk make sure desain hit the right target itu apa sih? Jadi validasi apa yang kalian lakukan supaya desainnya benar-benar menurut kalian akan hit target. Mungkin start dari Vincent. Buat kita, kita ada dua cara ya. Maksudnya, satu adalah kalau misalnya kita tergantung seberapa penting flow, ini kita ngomong app experience kita ngomong feature gitu kan. Kalau misalnya kayak kita bisa membuat decision internally dan biasanya kita akan paling survei internal di WhatsApp group aja. Kalian lebih suka apa? Satu, dua, tiga. Betul. Kalau misalnya kita merasa ini perlu lebih extensive, perlu lebih ngetes banyak customer, biasanya kita akan melakukan lebih proper kayak FGD dan segala macam. Tapi apapun yang kita pilih, yang paling kita set itu adalah apa decision making time frame. Karena lo gak akan pernah bisa selesai ngumpulin data. Gak pernah. Jadi apa yang lo harus lakukan adalah saya mendapatkan data point sample size untuk membuat decision making udah sikat jalan. Bahkan kadang-kadang survei pun lo dapetnya 50-50 sama. Ya udah harus memiliki klaritas siapa decision maker final tiebreaker dan terus terus. Jangan sampai lo nyangkut cuma karena lo mendapat point data point karena itu tidak produktif. Lo harus membuat call karena nobody knows what's the best thing and there's right or wrong just figure it out test it out. Jadi kadang-kadang yang terjadi adalah pilih aja kalau memang terjadi 50-50 pilih aja biar bisa jalan. Life harus berjalan. Benar juga. Kalau di Joran gimana? Sama sih Vincent Vincent kita 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 launch few MVP dulu sih jadi sebelum kita launch the whole big project kita biasanya MVP dulu kecil-kecil dan dari sana kita iterasi dan kita akan melihat dan improve jadi itu kita lakukan. Oke Mungkin kita akan jawab dua pertanyaan lagi since 14.33 ini ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip sebenarnya dari Vincent Jordan kayak kualifikasi ketika kalian hire desainer entah itu UX entah itu UI entah itu GD apa sih kualifikasi yang kalian lihat dari seorang desainer start dari Jordan kalau gue gak lihat kualifikasi gue langsung lihat art biasanya terus ada beberapa moment yang 50% desainer 100% desainer gue handpick sendiri jadi gue tuh go to Facebook group gue lihat ini keren banget gue langsung kontak biasanya jadi bahkan ya gue langsung handpick langsung kontak mereka karena biasanya kalau gue tunggu graphic designer kasih gue portfolio biasanya gak jalan jelek banget jadi gue handpick satu-satu even until today gue lihat yang bagus gue langsung keep ini gue bakal save dimana nanti kalau perlu gue bakal so far 100% yang designer kita gak sih sorry 75% designer kita mereka memang desainnya udah bagus gue handpick gue yang gue approach mereka ada beberapa yang memang approach ke kita tapi gue langsung lihat dari sisi desain mereka itu kalau karena menurut gue taste itu susah diajar jadi mending gue hire orang yang udah ada taste nya nah beda sama user experience kalau experience base menurut gue desainnya gak bagus tapi kita kasih tes tes mereka ada HR ada tes sendiri tapi ada prosesnya dipikirin tapi pas gue lihat ada yang junior bagus gue udah gak usah tes itu langsung masuk ke jalur spesial gue baru kasih training experience seperti apa itu harus prosesnya seperti apa dan so far itu berhasil sedikit oke sedikit artwork itu pintu gerbang jadi kan Jordan bilang kan gue akan pikir sendiri dari artwork dan setelah artwork ada sesuatu yang lo lihat lagi dari seorang desainer UI UX GG gak tahu apanya yang lo lihat jadi setelah gue lihat gue lempar ke HR biarpun gue bilang ini adalah jalur gue kita biasanya ada tes lagi kita ada tes yang misalnya mereka terus biasanya kita juga kasih mereka ada view kan kita takut apakah artwork itu dari mereka atau enggak ya kita ada asignment ulang kalau mereka udah oke terus untuk tes biasanya kita ada 3 bulan probation jadi kalau kita tidak suka 3 bulan langsung cabut gitu itu sih kita punya jadi notes yang mau apply yang mau belajar apa atau kalian mesti oke kece dan ada tes lagi yang kalian harus lulus kalau dari Astro gimana ini berapa 20 orang kalau kita ada dua cara satu kayak tadi yang Jordan mention jadi based on artwork kalau jalur kedua itu lebih ke shortcut kita yaitu kita udah ada beberapa orang yang kita respect lah mungkin mereka belum mau pindah tujuan kita tapi kita akan nanya siapa yang lo akan rekomen biasanya yang mereka rekomen itu gak akan aneh karena mereka udah tau standar mereka udah bagus misalnya jadi itu menjadi salah satu kayak kita dapat kita baru tanya kita dari awal ini source yang ekspert yang terpercaya membuat ngasih rekomendasi terus kita rekomen eh lu mau gak ini dan itu membantu kita rekrut not just in design team tapi in many functions juga bahwa siapa yang mereka rekomen dan kita work with that itu one of the two different ways that kita usually deploy and it's a mix of depending on situation karena talent is good talent is so rare both in skills and attitude that you always be out looking and always asking people oke ini lewat lumayan satu lagi closing pertanyaan terakhir kayak Vincent dan Jordan misalnya gue atau kita seorang designer kerja di mau belajar apa kerja di astro kalian kan udah invest di kita maksudnya kalian mau hiring kita put the investment do the training dan kawan-kawan ekspektasi kalian ke seorang designer UI UX GD itu apa sih progresinya proses thinking kalian maunya di result nya atau gimana ke Jordan dulu misalnya kita seorang designer yang kerja di mau belajar apa ekspektasi lu ke kita itu apa sebenarnya yang penting result nya oke proses berjalan gak tahu apa teisnya atau gimana ekspektasi lu ke kita sebagai seorang designer itu apa oh oke so i mean when we hire of course kita harus suka dengan orangnya dan juga taste nya but expectation nya this is what i always tell my designers i don't expect you to become my full-time graphic designers forever aku punya hati banget sama designers because i started from design and i see potential graphic designers you can do much more than just a graphic designer right so i told my team do your work really well like three four five years i want to start biasanya ini kita juga jalan jadi we start mentoring them more than just design nanti kita hire orang untuk misalnya junior untuk mereka jadi apa namanya mereka bisa manage mereka and i told them this is one of my dream aku pengen banget bikin design house sendiri if you can become the CEO of the design house let's do it and there are some designer who have jiwa entrepreneur I said you do well two years with me three years I will let's do something together so most of my team I tell them you will not work in this company like forever unless you suka in that level position so I always encourage them to ikut kelas kelas supaya mereka bisa level up more than design mereka misalnya brand baju lo design kita jual you like it or not so we do have that kind of potential that that's why I always talk to my designers let's do it let's regenerate regeneration and then let's move on to do something else with your design gift that's far up for me thank you Jordan you if you if solve customer problem I would ask hey misalnya ini problem we're facing are they able to articulate the problem statement and then solve it misalnya I will say hey ini design choices ini bisa buat problem di sisi lain misalnya karena whatever we're doing lo mau agency you're solving a problem you're solving a customer paying you to do something bener kan jadi I would encourage the team to think broadly in terms of the problem space jadi bukan cuman eh ini brief nya ini soft nya misalnya tapi kayak what do you think about this problem misalnya are we looking at the problem correctly jadi kayak design is the more broader view you have the more complete view and at the end the day output nantinya adalah kayak we also try to get data driven misalnya eh datanya gimana kemarin gue ambil contoh misalnya kita ada ini spesifik di check out card kita itu ada notes nah notes nya itu harusnya buat produk eh catatan barangnya segala macem kayaknya orang pake buat notes kirim misalnya dan head of design dia melihat komen nya dan dia grup 90% dari komen sebenarnya tentang pengiriman jadi bagian of design kita pas through ke driving misalnya karena itu notes nya tentang pengiriman sebelumnya gak kita pass through misalnya gitu jadi saya pikir data driven problem space akan memperlihatkan desainer menjadi lebih keras dan manusia dan mereka lebih bisa fleksibel buat apa-apa bisa nanti kayak mau bikin bisnis sendiri mau jadi desainer lebih senior atau bahkan ada beberapa dulu yang pindah ke karir jadi produk tim atau apapun itu saya pikir saya akan minta memperlihatkan kemampuan untuk problem solve beyond just their creative sense itu sih oke terima kasih Vincent Jordan untuk sharingnya untuk semua jawaban pertanyaannya sorry mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab tapi karena keterbatasan waktu saya pikir kita harus sudahi sesi yang kali ini kembali lagi terima kasih untuk Vincent dan Jordan jangan lupa follow Astro dan mau belajar apa di Instagram jangan lupa follow nasibiti juga kalau mau konek-konek di link in mungkin boleh silahkan cari Vincent dan Jordan siapa tahu mau ngobrol-ngobrol lagi atau mungkin mau apply-apply anyway thank you untuk waktunya thank you untuk sharingnya gue pribadi juga belajar banyak untuk sesi kali ini